memberikan waktu yang sudah kita jadwalkan kepada narasumber kita saya akan membacakan sedikit riwayat hidup dari beliau dengan nama lengkap Bapak Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP sebelumnya dabatan beliau pernah menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dan Direktur Investigasi Hambatan Kelacaran Pembangunan BPKP dengan pangkat dan golongan terakhir saat ini Pembina Utama Madia 4D bentar lagi 4E kali ya Pak ya sudah mentok gitu ya luar biasa pengalamannya jadi tidak heran kalau pada hari ini Pak Ivan memilih Pak Kaban memilih beliau menjadi karena sumber kita karena memang sudah sangat malang melintang di dunia pengawasan pengawasan apa saja itu Pak ya kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S2 Management dan nomor HP beliau nih yang penting nanti Bapak Ibu harus catat ya 0812-3255-183 nanti akan kami bila ada yang ingin ditanyakan ke ruang Zoom ini dulu nanti untuk lebih lanjut baru bertanya kepada beliau demikian riwayat singkat beliau yang telah kami bacakan nah ini Pak saat ini kami menyediakan waktu kurang lebih silahkan 15-10 menit untuk Bapak memaparkan ada dua tahapan ada dua sesi pada kegiatan ini jadi yang pertama adalah paparan dari narasumber narasumber kemudian sesi tanya jawab ini adalah sesi yang paling menarik nanti yang kita rasa bisa mengupas tuntas tentang kebaruan SISQDES versi 2.05 ini baik begitu Pak waktu dan kesempatan secara penuh kami berikan kepada Bapak sebagai narasumber pada pagi hari ini silahkan Pak baik terima kasih Mbak Novi Bismillahirrohmanirrohim yang sehormati Pak Ivan Novi Agusta ini sahabat saya kemudian juga Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT dan Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun yang menyaksikan melalui kanal Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehatra salam sehat untuk kita semua dan yang pertama dan utama tentunya mari kita selalu bersyukur dengan segala nikmat Allah SWT sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat yang kedua ingin saya ucapkan terima kasih ini saya diundang dalam acara ini dan bisa bertemu walaupun secara daring ya melalui layar TV tapi saya yakin ini akan bermanfaat dan bisa menjadi ibadah buat kita semua Bapak Ibu sekalian saya diminta Pak Ivan Novik ini judulnya dibalik pembaruan SISKEDES 2005 ya memang saya kurang lebih hampir dua tahun menduduki jabatan Direktur Desa ini ya ini memang saya pikir harapan kemakmuran Indonesia ini ada di desa kita ingat ada kata bijak dari Bung Hatta bahwa Indonesia ini tidak akan terang-benerang dengan satu obor besar di Jakarta tapi dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa nah sebelum saya masuk kenapa SISKEDES ini diperbaharui mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi PR kita bersama yang menjadi tugas kita bersama yang memerlukan ruang-ruang perbaikan dari hasil evaluasi kami selama ini minta tolong slide-nya bisa langsung ke slide 3 mas jadi Bapak Ibu sekalian dari hasil evaluasi kami ini ada beberapa hal yang pertama ini soal regulasi ini sangat dirasakan oleh teman-teman kepala desa bahwa regulasi ini belum selaras belum sinkron masih juga perlu penjelasan-penjelasan lebih lanjut berupa cukdis maupun cukla kita tahu kalau ngomongin perencanaan ini idealnya adalah mulai bulan Maret sebelum musrenbang desa tapi kebijakan kan selalu muncul di September ya minimal bahkan Desember ini tentunya akan menyulitkan teman-teman kepala desa kemudian dari sisi akuntabilitas tadi Pak Ivan Novik berbicara soal SDGs ya dimana slogannya ada no one left behind ini tentunya ketika merencanakan harus mengikutkan seluruh anggota masyarakat desa ini mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggung jawaban ya penatausan aset ya ini masih perlu banyak perbaikan soal fraud juga kemarin kita tahu data ICW masih menduduki ranking ketiga soal desa nih ya pengaduan masyarakat sudah mencapai 10 ribu 11 ribu lebih ini tentunya menjadi PR kita bersama soal wilayah batas dan pemerintahan juga ini masih menjadi persoalan kemudian kapasitas SDM aparatur ini pada kesempatan ini saya menghimbau kepada teman-teman kepala desa yang luar biasa ini tolong kalau baru diangkat itu aparat desanya jangan langsung diganti semua Bapak Ibu sekalian ya ini kadang-kadang catatannya juga ikut hilang ini juga menjadi persoalan ya nah ini juga masalah pendampingan pendampingan dan fasilitasi baik dari lembaga supra desa dan para pihak ini perlu terkait bagaimana dengan pengembangan potensi desa nah database nah ini tugasnya Pak Ivan Novik ini database pendukung program pemerintah ini kami dari hasil evaluasi kami hampir semua kelemahan ya baik soal kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan ini data contohnya misalnya kita yang yang sering rame nih soal perlindungan sosial ya ini masih ada kontroversi antara DTKS dengan P3KE sehingga dari evaluasi kami banyak juga tuh kepala desa yang menolak BLT kenapa? ini masih ditemukan tumpang tindih ketepatan sasaran ya sementara ada yang tidak terkafar kemudian infrastruktur teknologi informasi ini tadi sebuah yang disampaikan Pak Ivan ini mungkin sebuah solusi ya nanti bahwa Kemendesa ternyata menyiapkan menyiapkan untuk perangkat teknologi informasi dalam rangka bagaimana membangun data base desa yang yang valid ya dan dapat dipertanggungjawabkan lalu tantangannya apa Bapak Ibu sekalian ya rentang kendali ya kalau data penyaluran itu 74961 namun Kepmen Dagri yang baru itu sudah 75265 desa dan sangat beragam kondisinya ada yang bagus banget ada yang bagus ya setengah bagus ada yang jelek ada yang jelek banget nah ini tentunya kebijakannya harus betul-betul disesuaikan dengan kondisi dan keberagaman serta kearifan lokal dari desa masing-masing sumber daya pengawasan ini APIP kita itu baru 19% lebih Bapak Ibu sekalian kalau disuruh meng-cover semua tentunya tidak mungkin kemudian data ini data nanti akan saya ungkap di belakang bahwa kita masih ada persoalan kepatuhan dalam implementasi sisgedes ini menjadi menyulitkan bagi kawan-kawan pengambil kebijakan di pusat dalam mengatur desa ini ini menjadi sangat penting nanti kita anu di belakang nah yang tidak kalah pentingnya adalah yang selalu kami gagas bersama-sama dengan teman-teman di pusat adalah bagaimana sinergi dan kolaborasi baik dalam pembinaan pemberdayaan maupun pengawasan ini kita dorong terus Bapak Ibu sekalian nah kalau kita sudah bisa petakan itu semua harapannya di 2023 next mas selesai ya ini maka terwujudnya sinergi kolaborasi ini baik di pusat maupun di daerah kalau di pusat kita sudah ada MOU dan perjanjian kerjasamanya nah di daerah ini yang perlu kita lakukan bagaimana nanti pendamping desa kemudian Pak Camat Pak Inspektur PMD kemudian BPD BPKP Perwakilan KPPN DCPB bisa bergabung bersama bagaimana nih membuat pengelolaan desa yang lebih baik kemudian kebijakan desa berbasis data kita tahu kemarin ada beberapa desa yang komplit ada yang naik tajam dana desanya ada yang turun tajam kenapa karena ada perbedaan formula penyaluran yang tadinya menggunakan DTKS sekarang membuat pakai P3KE nah ini kan berarti ada persoalan data yang tadi saya sampaikan nah kemudian bagaimana meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pembangunan desa sehingga diharapkan nanti daya dukung desa terhadap kesejahteraan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lalu bagaimana bentuk kerjasamanya ini next mas ini sudah draft ini sering saya sampaikan dan ini juga menjadi masuk dalam rencana aksi nasional pencegahan korupsi ini di aksi 12 output 4 milestone 1 harus nanti akan muncul kebijakan kolaborasi pembinaan dan pengawasan desa ini menjadi target disitu KL pelaksananya termasuk BPKP Kemen Dagri Kemen Desa Kementerian Keuangan Kemenko PMK ini harus kita wujudkan bersama ini harapannya kalau forum bisa dibentuk forum seperti di pusat di daerah maka persoalan-persoalan di daerah ini saya pikir bisa diselesaikan dengan cepat tidak perlu harus naik selalu ke pusat berdemo di pusat kalau bisa duduk bareng rasanya itu bisa diselesaikan next mas ini rencana aksi next saja terus nah ini di putir 1 milestone 1 output 4 ini ada kita diminta KL nya ada 6 yang penanggung jawabnya ini tentunya menjadi PR kita bareng termasuk juga bagaimana sinergi seluruh aplikasi yang ada untuk mampu mentagging kemiskinan ekstrim ketahanan pangan dan sebagainya itulah kenapa perlu diperbarui sisgedes kita ini kemudian lanjut soal ini aplikasi sisgedes ya ini tolong kami tekankan lagi aplikasi ini adalah gratis jangan sampai nanti bahwa ada yang ini apa terus mengkomersial dikomersialkan ya tolong nanti teman-teman PMD maupun pendamping desa maupun apara desa apabila memerlukan BIMTEK dan sebagainya tolong dikoordinir hubungi perwakilan BPKP melalui inspektorat atau PMD pasti kami layani ini sudah ditekankan betul sama kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ate bahwa perwakilan BPKP harus mampu mengawal pembangunan di daerah maupun desa nah ini sekali lagi silahkan ke perwakilan kami juga sudah menghubungi seluruh perwakilan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk mau BIMTEK mau join audit silahkan monggo ini nanti kita ini kan bersama next mas jadi Bapak Ibu sekalian ada apa di 205 ini ya jadi Bapak Ibu sekalian ada penambahan tagging kita lihat disini ada untuk kegiatan PKTD kemiskinan ekstrim ketahanan pangan BLT dan program prioritas lainnya ada penambahan fitur monitoring keuangan desa kemudian juga tarif default BPN Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan saat ini kami sedang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dengan seluruh dirjennya baik pajak dirjen PK maupun DGPB agar sis gedes ini bisa menjadi sumber utama bagi Kementerian Keuangan termasuk desa ya termasuk Kementerian Desa maksud saya jadi draft MU nya sedang kami susun bersama-sama dengan Kementerian Keuangan kalau ini sudah bisa bagaimana penyatuan elemennya ya kebutuhan informasi apa saja sih yang diperlukan oleh seluruh KL dan saya selalu menyampaikan jangan lagi lah nambah-nambah aplikasi yang kami tahu di desa itu kalau dikumpulin ada sekitar 30-an tuh aplikasi nah ini tentunya akan memberatkan ayo mari kita sama-sama sis gedesnya kalau memang perlu diperbarui tolong beri kami masukan apanya di sisi mananya lagi jadi banyak ini pun 205 akan segera lagi kita update lagi terkait dengan kepentingan pajak kemudian non-cash transaction ini saya juga mengucapkan terima kasih kemarin Madiun 15 desa sudah non-cash transaction jadi harapannya pengendaliannya akan menjadi lebih baik dan teman-teman desa akan lebih mudah gak perlu ke kota ngambil uang dan sebagainya next mas nanti ini saya pikir akan dijelaskan oleh ini Bu Novi saya tahu nih beliau dari PMD dulu di Kalimantan jadi tahu persis bagaimana mengoperasikan sis gedes saya kira itu mudah teman-teman tidak ada yang sulit yang menjadi persoalan tadi isu dan tantangan yang menjadi PR kita bersama makanya saya ketika diundang ini saya sangat senang sekali bisa menyampaikan ini ini PR kita bareng saya tidak bermaksud mau menyalahkan siapapun ayo kita duduk bareng ayo kita selesaikan bareng next mas ini nanti saya beberapa ingin saya sampaikan nah ini manfaatnya tentunya ya 75.265 ya tidak mungkin kalau tidak menggunakan IT ya jadi gabungan antara sinergi dan kolaborasi dan pemanfaatan TI inilah kata kuncinya ya menghilangkan silo-silo ya antar kementerian lembaga OPD di daerah ini menjadi sangat penting peran camat bagaimana juga sebagai lembaga terdekat nanti berkolaborasi dengan para pendamping ya dan seluruh penyuluh yang saya tahu ada di kecamatan itu tentunya akan menjadi lebih baik next selanjutnya ini kunci keberhasilannya tentunya komitmen dan mudah-mudahan hari ini ada teman-teman dari kominfo yang ikut hadir ya tolong ini difasilitasi ya soalnya ada keluhan juga ini dari beberapa inspektur kami udah capek-capek mengaudit meriksa temuan udah selesai di ujung ganti semua SPJ-nya pertanggung jawabannya semisalabim ganti ini tentunya kalau online tidak mungkin terjadi ya monggo Bapak Ibu senyampang bulan puasa ini bulan yang penuh mahfirah ayo kita mari sama-sama kita benahi next ini saya ingin menyampaikan beberapa anomali nah ini Bapak Ibu sekalian ini sudah digunakan secara nasional 85-62% yang banyak di wilayah timur sana yang belum ini akan jadi PR bareng dan koordinasi kolaborasi BPKP dengan teman-teman pendamping ini sangat kami harapkan ya sehingga kita bisa lakukan BIMTEK bersama sosiali bersama dan kami siap seandainya nanti dibutuhkan ada pencerahan bagi teman-teman pendamping kami siap tentunya dengan teman-teman Kemendekri yang online ini sudah 165 harapannya kita dorong yang 438 lagi ya ada 4 lagi ada banyak lagi di Papua ya 4 provinsi next saya ingin menyampaikan beberapa anomali terus aja mas nih ini yang sudah non-cash transak nah ini Bapak Ibu sekalian ini yang sejak awal saya duduk sebagai Direktur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ini mesinnya bisa kita upayakan bagaimana SISKEDES ini menjadi sumber utama untuk seluruh aplikasi yang ada di pusat ini MOU sudah ada Bapak Ibu sekalian 6 KL ini termasuk Kemendesa PDTT Kemendagri dan Kementerian Keuangan dashboard desanya sudah ada namun sekali lagi hilirnya ini sudah ada koordinasi bagaimana hulunya nah ini hulunya saya berharap implementasi SISKEDES dan SISKEDES ini tolong bisa didorong saya titip Bapak Ibu PMD Pak Inspektur dan Pak Camat ini tolong nanti kita dorong bagaimana SISKEDES sehingga bisa menjadi informasi bersama baik ada sistem informasi desa yang ada di Kemendes PDTT di PPKP di ITGEN OMSPAN konsolidasi real APBDES di Kemendagri datanya menjadi valid next nah kemudian nah ini Bapak Ibu sekalian kami kemarin berusaha mengumpulkan data dari tahun 2019 ternyata kami hanya memperoleh data seperti ini 2019 hanya 231 kabupaten kota dengan jumlah desa 30 ribu sekian terus ini 2023 hanya 80 dan dengan jumlah desanya 8 ribu nah dari sini kami coba olah next kita coba olah ini ada satu slide yang sebelumnya tidak kebawah jadi gini ketika kami coba untuk melakukan analisis trend selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023 ternyata data yang tersedia itu hanya 13 ribu desa dari 74 961 desa yang menerima penyaluran hanya 13 ribu sisanya tidak konsisten bolong-bolong atau tidak lengkap itu kita baru bicara ngomongin pos anggaran dan pos belanja kalau nanti dikaitkan dengan yang ada pembiayaannya 3 ini dilengkapi hanya sekitar 594 nah ini tentunya PR kita bareng supaya kebijakan di pusat itu betul-betul berbasis data nah ini saya kemarin mencoba dari data sis ke des ini melihat bagaimana pengembangan ekonomi melalui BUMDES jadi desa yang melakukan penyertaan modal selama 4 tahun 19 sampai 1922 itu 1904 tapi BUMDES nya tidak aktif Pak ya BUMDES nya tidak aktif ya tapi desanya terus melakukan penyertaan ini ada 1900 jumlah penyertaannya 164 miliar ya kemudian berapa PADS nya 4 miliar ya ini berarti sekitar 2,65 kemudian desa dengan penyertaan modal kita ambil seluruhnya itu ada 21 ribu ya kemudian jumlah penyertaan modalnya 2,6 triliun ya kemudian berapa total PADS nya 142 M nah ini anomali anomali data seperti ini ya ini bisa jadi begini ya sis kedes nya yang tidak diimplemasin tidak benar ya atau memang ada potensi apa ketidakpatuhan disini ya dan sebagainya jadi yang menarik ada yang melakukan tidak melakukan penyertaan modal tapi ada PADS ya 59 miliar ya ini jumlahnya 31 ribu ya nah ini tentunya kemarin kita udah bicarakan dengan Bu Harlina dan ini akan kita tangani bareng-bareng BPKP dengan Kemendesa PDTT dari Dirjen PED ya Bu Harlina kemarin hadir dengan seluruh direktur nah ini BUMDES ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian ya jadi ketika saya berkunjung ke desa-desa yang bagus ya saya terkagum-kagum ya jadi ada desa dana desanya hanya sekitar hampir 900 tapi dia mengelola dana 9 miliar ternyata yang 5 sampai 6 miliar itu dari BUMDES ya banyak contoh ya Ponggok dan sebagainya dan kami akan mengundang Bapak Ibu yang dari desa yang BUMDESnya bagus untuk bisa kita apa saling asah asih dan asuh jadi saya sangat yakin optimis kalau desa dikelola dengan baik enggak perlu sampai 5 tahun lah Indonesia ini akan menjadi lebih baik next nah ini anomali data Siskedes ya Bapak Ibu sekalian disini terlihat ada mungkin karena bisa jadi kekurangan pahaman bisa jadi juga karena tidak tahu tidak patuh kode desa tidak sesuai kurang dari 10 digit nah ini kejadiannya variasinya ada 18 kejadiannya 6371 data kemudian kode desa tidak ada di parameter desa ya variasinya 1321 kejadiannya 245 ribu sekian ya kemudian kode kegiatan kurang dari 6 digit ya ini 366 ya keterjadiannya 86 kemudian kode kegiatan tidak ada di parameter jadi ada penambahan kegiatan selain pada kode 90 99 bisa di 1115 ya ditambah tambah sendiri itu ya nah ini variasinya 686 keterjadiannya 495 426 kemudian penambahan kode rekening pada level 2 ya nah ini sudah ditambahkan pada level 2 ini keteranunya variasinya 319 kemudian ada penambahan kode sumber dana inilah bapak ibu sekalian kira-kira gambarannya nah bayangkan kalau data seperti ini dikonsolidasi di pusat maka sampah lah yang kita dapat ya ya sehingga kalau kemudian terjadi komplain sebagainya dan yang lebih sulit begini ketika pak Jokowi minta saya sudah mengelontorkan 540 triliun ya sampai dengan 2023 nanti jadi apa apa dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi PDRB kemiskinan ini tentunya akan menjadi susah ya kami sekarang ini diminta oleh pak kepala untuk melakukan analisis-analisis nah dengan kondisi data yang seperti ini dan tingkat kepatuhan implementasinya tadi saya sampaikan ya data yang konsisten ada anggaran dan belanja itu hanya 13 ribu dari 64 ribu nah ini tentunya menjadi PR kita bareng ya next nah ini rekomendasi kami dan kita sudah bahas persoalan ini dengan kementerian keuangan dan kemen dagri ya dan kemen ko-PMK nah salah satu rekomendasinya adalah penyempurnaan dari permendagri 20 ya dan ada ada penegasan kembali supaya anomali-anomali tadi yang tidak terjadi dan secara keseluruhan yang selalu kami dorong bagaimana kita bisa seluruh stakeholder desa bisa duduk bareng dengan sinergi dan kolaborasi dan pemanfaatan TI yang bagus mudah-mudahan dengan begini kita akan bisa mendapatkan data desa yang valid sehingga kebijakan yang diambil tidak tidak keliru ya kemarin di 2021 2022 terjadi kerihuan soal kebijakan ya menyangkut BLT dan sebagainya nah saya kira itu Mbak Novi yang ingin sampaikan nanti soal apa dibalik pembaruan siskedes 205 saya yakin nanti bisa diintip bareng-bareng dalam waktu yang singkat nanti Mbak Novi bisa ini beliau bisa mengoperasikan siskedes dengan baik dan saya percaya itu nanti mungkin bisa dianu Mbak Novi karena Mbak Novi ini aktif dengan teman-teman tim teknis siskedes di tempat kami dan kemarin saya sudah dikirim juga anunya ya apa dummy ya apa bagaimana 205 yang baru ini saya kira itu Pak Ivan Novi dan Bapak Ibu semua saya sangat berharap kita bisa memperbagi yang tadi kami sebutkan dan insyaallah kalau desa bagus maka Indonesia baldatun toyubatun warubun gofur insyaallah menjadi sebuah keniscayaan adil makmur berdasarkan Pancasila jadi pasti kreatif pasti cepat pasti jadi itu vlogannya BPI saya kira saya kembalikan ke Mbak Novi baik terima kasih terima kasih banyak para narastumber kita baik teman-teman yang ada di studio podcast kita berikan aplaus kepada narastumber kita yang luar biasa yang begitu lugas memaparkan tentang sisku des ini ya sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari seluruh netizen saya ingin sedikit mengulas masa lalu ini Pak Wasis jadi saya ingat betul bahwa sisku des ini hadir pada tahun 2000 sebenarnya dirancang 2015 ya dirancang tahun 2015 kemudian diimplementasikan di 2016 gitu ya diimplementasikan di 2016 dengan harapan bahwa penyalahgunaan atas keuangan desa itu bisa dimilimalisir dengan baik akibat daripada sistem aplikasi keuangan yang sudah berbasis elektronik artinya tidak lagi yang seperti dulu desa itu harus menggunakan buku dengan dua format debit kredit gitu dan untuk meng apa namanya mengimplementasikan dari Permendagri 113 waktu itu tentang pengelolaan keuangan desa nah kemudian berubah lagi versinya sisku des ini ke 2018 dengan versi versi baru mengikuti aturan Permendagri yang baru Permendagri 20 dan lebih rigid lagi kalau saya tidak salah sangat-sangat rigid lagi karena sudah muncul yang namanya di keuangan desa itu namanya DPA luar biasa Bapak Ibu desa itu punya DPA daftar pelaksanaan anggaran tidak hanya birokrasi tidak hanya kementerian KL atau OPD tapi desa pun punya DPA kemudian desa juga punya di aplikasi itu yang namanya arus kas luar biasa gitu ya terus desa desa juga sistem aplikasi keuangan ini itu mengeluarkan kuitansi itu sudah buy aplikasi artinya kuitansi desa itu sudah berbasis aplikasi kemudian pajak desa itu juga dipotong sudah buy aplikasi gitu ya sudah sudah lewat aplikasi jadi gak ada lagi yang sistem desa nanti ngisi SSP pajak itu yang panjang yang 4 lembar atau 5 lembar warna itu terus disetorkan begitu terus enggak sekarang mereka sudah keluar lewat aplikasi kemudian tinggal di input saja di situ sehingga nanti muncul di laporan terakhir adalah laporan baik mengenai pajak buku kas umum terus segala macam secara teknis itu sudah keluar semua di situ sehingga mereka juga pengolahan keuangan itu seperti apa bisa terlihat hanya memang ada beberapa yang tidak belum terlaksana di sana dari Permendagri 20 itu karena sangat rigid dan luar biasa susahnya ini neraca itu kalau saya tidak salah di Siskodes ini belum ada CELK itu catatan akhir atas laporan keuangan itu belum bisa belum ada karena saya ingat waktu saya masih di daerah juga kita membuat calak itu luar biasa susah Pak sistem keuangannya saja dia sudah jelimet jadi tidak heran kalau saya membaca data dari Bapak tadi banyak terjadi anomali baik Bapak Ibu saya hanya memancing saja untuk pertanyaan lebih lanjut dari para pemirsa dari para yang dari peserta daring kita mulai dari peserta daring dulu siapa kira-kira yang mengangkat tangan dan ingin bertanya mohon izin menyebutkan namanya dari mana kemudian asalnya apa serta misalnya dia di pemerintahan desa jabatannya apa pertanyaannya harus lugas tegas dan tidak mengulang atau tidak curhat seperti itu jadi sesuai dengan tema kita mohon pertanyaannya juga harus sesuai dengan tema kita agar waktu yang sangat sempit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu pengetahuan serta menambah ilmu dan saling berdiskusi demikian silahkan siapa kira-kira ini dari teman-teman siapa ini yang dari desa ketapan rame baik saya kenal ini dari desa ketapan rame baik yang pertama silahkan dari desa ketapan rame di wah Pak Sekdesnya ini saya kenal sekali Pak Sekdesnya ini saya Pak Kades oh Pak Kades yang bertanya ini ya oke baik silahkan Pak Kades selamat pagi selamat pagi selamat pagi ya alhamdulillah sehat desa ketapan rame kabupaten Mojokerto provinsi Jawa Timur desa maju desa mandiri silahkan kalau dari kami untuk menemen selama ini diambilkan di SQO sementara masih ada kesuaian ya kecuali kalau ada beberapa kebaruan kami harus ikuti tapi memang secara teknis ada kata lain yang kadangkala kita juga kesulitan dan kendala dan sehingga kita sekalipi dengan beberapa teknis kita kakutasi dengan DMP kabupaten salah satu contoh yang kadangkala ada selisih perhitungan itu di rekening kami dengan SQO tidak sama akhirnya harus kita jurnal sehingga penjurnalan itu harus kita perlu penampingan dari DMP karena kami secara teknis belum seberapa paham itu secara umum yang selama ini kami hadapi ya kami mohon nanti untuk menemukan yang baru di SQO untuk bisa memudahkan kami dalam pelaporan tapi tentunya kami harap jangan banyak ini bu jangan banyak lampiran-lampiran yang harus kami keluarkan dalam menerbitan SPV untuk pencairan dan sebagainya sehingga kertas itu banyak sekali kami keluarkan sekalipun kami hanya menjadikan hanya serupiah itu kami tidak sepakat bagaimana untuk dipinimalisir sehingga cashless itu nanti bisa jalan demikian Bu Nabi terima kasih baik Pak Kades ketapan rame jurnal di buku kas umum ya ya jurnal untuk bagaimana diperlukan pendampingan mengisi buku kas umum ya berarti inputan di jurnal buku kas umum atau betul oke di buku kas umum terus bagaimana apa lampiran-lampiran itu enggak banyak kalau harus oh mencetak maksudnya cetak dan untuk pencairan misalnya nih silta gitu ya cetakannya banyak saya ingat tiga SPP1 SPP2 SPTB baru kita angsi deh yang lain kan lampiran di luar itu mungkin tambahan Bu Nabi iya karena kita pun nampingan tahu kita ini daerah perbatasan dengan pasuruan dan daerah gunung kita kebangnya itu agak jauh kalau kita kebangnya baik 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 itu tambah terus ada lagi buku mohon nanti kalau di selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang untuk Sisi Udes yang di tahun berikutnya itu tolong jangan nempet pepet dengan akhir tahun dengan akhir tahun terus juga apa apu indikatifnya juga apanya yang jangan mepet keluarkannya Sisi Udes versi barunya barunya jangan mepet akhir tahun terus itu mohon bu apu indikatif itu juga jangan terlalu mepet karena kalau yang sudah online ini 31 itu sudah kita ini bekerja kayak roh conggrang terima kasih Pak kami sekarang datang dari desa ketapan rame gantosan ibu ke sini siap siap Pak wasit kayaknya Pak wasit mau diundang ketapan rame ketapan rame nya adalah salah satu desa di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto dia punya bumdes wisatanya luar biasa Pak luar biasa nanti bapak silahkan datang saya sudah tiga kali kalau gak salah kesana ya tapi terkait yang tadi jauh dari bank Pak ini saya menarik dari paparan slide-nya Pak wasit itu ada yang NCT itu Pak non-cash transaction jadi cashless gitu Pak kalau bisa mungkin desa berusaha seperti itu sudah mulai cashless pembayaran gaji cashless kemudian apa semua kan bukan tidak mungkin apalagi kalau sudah online sangat mungkin sekali untuk NCT oke lanjut kita ke pertanyaan kedua terima kasih ketapan rame lanjut siapa lagi teman-teman dari Bali baik dari provinsi Bali dari desa mana sebutkan nama kemudian jabatan apa silahkan selamat pagi terima kasih atas waktu yang diberikan makhluk saya Imadi Adi Parmadi selaku TAPM di provinsi Bali dan sebagai PIC P3 SDG oh TAPM provinsi ya siap 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 Pak Adi yang saya hormati Pak Ipanopi dan juga Pak Wajis Prabowo jadi materi pertama ini sangat menarik sekali menurut kami berkaitan dengan Sisi Budes dan juga disampaikan oleh Pak Ipanopi berkaitan dengan Konep Dede nah disini kita ketahui berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa itu oleh BPKP yaitu menggunakan alat monitoring dan evaluasinya yaitu SISDES sedangkan oleh kementerian desa yaitu menggunakan Monep Dede nah itu jadi sebenarnya tujuannya sama yang kami lihat nah sebagai contoh saat ini pendamping desa sedang melakukan inputan APBDES pada Monep Dede itu dilakukan memang secara manual oleh pendamping nah disini yang kami cermati memang saat ini Bali untuk inputan APBDES tahun 2023 ke Monep sudah 100% tetapi yang kami cermati adalah ketika inputan itu agar tidak terjadi kesalahan karena kita bersifat manual tadi disampaikan juga oleh Pak Wazis perlu adanya sinergi aplikasi nah yang menjadi pertanyaan kami apakah tidak memungkinkan SISKUDES itu juga disinergikan dengan Monep Dede khususnya adalah di menu APBDES nya seperti tahun-tahun yang lalu kami tahu bahwa di SISKUDES itu ada menu apa namanya menu print to file tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sehingga memang ketika pendamping melakukan kegifuran POMONEP Dede ini membutuhkan waktu kurang lebih yang kami pantau itu sekitar tiga jam untuk peniputan satu APBDES kemudian yang kami lihat juga padahal di APBDES di MONEP Dede ketika inputan itu kan dikembangkan juga kita juga ada taggingnya berupa sumber dana seluruh sumber dana juga sudah di tagging sama seperti di SISKUDES kemudian ada juga tambahan tagging seperti apakah kegiatan itu termasuk surpress non-surpress ada juga berkaitan dengan tagging permendes lapak kemudian ada tagging dengan SDGIS nah ini kalau bisa seperti disampaikan oleh Pak Iwanofe itu bagus sekali di SISKUDES itu ada tambahan juga tagging SISKUDES dan khususnya di tagging surpress dan non-surpress di MONEP itu kan juga sudah ada tagging berkaitan dengan DLT BUMDES ketahanan tangan skirting dan lain-lain nah itu yang menjadi pertanyaan tunggal kami apakah bisa enggak disinergikan ini khususnya berkaitan dengan APBDS karena kami juga kemarin mengikuti sosialisasi Bintek mulai keuangan berbasis elektronik itu kan ada namanya SISKUDES terintegrasi dengan aplikasi teman desa nah mungkin itu menjadi pertanyaan kami terima kasih Pak Taufi baik terima kasih Pak Adi dari TAPM Provinsi Bali yang langsung mengampu tentang data saya tahu teman-teman di Bali luar biasa aktif dan pertanyaan atau jeritan hati dari Pak Adi ini juga sebenarnya menjadi harapan dari kita semua juga Pak Wasis tadi juga sudah menyampaikan agar bisa mengintegrasikan semua aplikasi itu sehingga menjadi satu data desa buat Indonesia baik kita tampung pertanyaannya pertanyaan ketiga lagi silahkan siapa dari Sahata S. Butar Butar silahkan Pak Sahata ya halo terima kasih nama saya Sahata Salwan Butar Butar saya adalah TAPM Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya tahun 2022 saya berada di Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara saya yang menyambung pertanyaan dari Pak dari Bali itu pertanyaan saya adalah apakah memungkinkan bahwa TAPM itu bisa mengakses akun siswa des kenapa saya pertanyakan ini karena kami dulu waktu di Kota Gunung Sitoli 2022 operator siswa des itu bisa menambahkan satu akun untuk kami TAPM untuk bisa mengakses mengakses itu dalam rangka apa dalam rangka bisa mengambil data laporan cetaknya untuk bisa meng-input di Monep DD karena memang persoalan sekarang ini mungkin masing-masing kabupaten atau provinsi berbeda-beda bisa saja dianggap bahwa siswa des itu barang langka atau barang yang tidak bisa diakses siapapun tapi ini menjadi kendala kami ketika kami melakukan updating terhadap Monep DD yang mana mengupdate APBD-nya jadi teman-teman dari level bawah PLD pendamping desa itu kesulitan untuk mengambil data dari bendahara atau operator siswa des jadi salah satu yang bisa memungkinkan adalah siswa des itu bisa ditambah akunnya untuk khusus kami di APM mungkin itu memasukkan dari kami kenapa? karena di Gunung Situli pun sudah diberlakukan seperti itu terima kasih itu pertanyaan baik terima kasih kita tutup dulu untuk sesi pertama lewat zoom meeting ini kiranya cukup jelas saya tidak mengulang Pak Dir ada tiga pertanyaan tadi tapi saya untuk pertanyaan dari Pak Adi Permadi teman-teman nanti kalau mau meng-input APBDES tolong ditambahkan di pertanyaan itu APBDES ya secara manual tolong teman-teman nginput ketika sudah APBDESnya itu sudah posting jangan meng-input saat dia belum posting karena kalau dia belum posting kemungkinan bisa terjadi perubahan akibat evaluasi jadi saran saya teman-teman seluruh PD-PLD kalau mau meng-input APBDES APBDES awal karena tahun-tahun awal-awal begini itu adalah APBDES awal yang di-input tolong meng-input setelah posting karena posting merupakan menandakan dimulainya APBDES itu secara aplikasi jadi jangan nginput nanti pas dia belum posting jangan atau karena kemungkinan besar pasti akan terjadi perubahan nah itu perubahan itu yang bisa menimbulkan anomali baik dari tiga pertanyaan ini silahkan Pak Dir dijawab secara tuntas jeritan hati ini para dua satu kepala desa dua dari TPP kami silahkan Pak Dir baik terima kasih Pak Kades Ketapan Rame ini beliau ini keturunan prajurit kulon dari Mojopait Mojokerto kemudian ada beli Adi Permadi Matur Suksme ini Bali luar biasa datanya lengkap saya terima provinsi seluruh desa jadi saya akan coba buat buku tersendiri Pak nanti analisis-analisis yang bisa kita pakai terkait dengan perkembangan desa kemudian juga Pak Lai Sahata Silon butar-butar ya terima kasih saya akan coba menjawab untuk desa Ketapan Rame Bapak kalau bisa Pak didorong non-cash transaksi Pak saya hari Senin ini kebetulan janjian sama teman-teman dari asosiasi BPD se-Indonesia Pak kami harapkan nanti kalau makanya tadi saya bilang mudah-mudahan dari Dinas Kom Infonya ada yang hadir tolong difasilitasi supaya ada infrastruktur teknologi yang bisa meng-online seluruh desa sehingga nanti bagi teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi sangat mudah lalu bagaimana nanti pola ininya silahkan menghubungi teman-teman perwakilan BPKP Pak pendampingan jadi saya pikir tidak akan mahal Pak insya Allah teman-teman juga tidak ada kalau ada yang nakal-nakal sampaikan ke saya Pak paling nanti dengan pola Zoom ya itu kita bisa lakukan dialog seperti ini Pak bagaimana mengoperasikan si Skudes versi yang terbaru silahkan Pak kita buka untuk teman-teman kepala desa dan pendamping desa jadi kalau dibahas teknis di sini rasanya tidak akan efektif makanya saya sudah sampaikan ke Pak Ivan monggo Pak Ivan diprogramkan kemen desa perayon karena kami ada di 34 provinsi silahkan Pak kami juga punya tim teknis di perwakilan jadi tidak perlu khawatir kalau ada kendala silahkan melalui kepala perwakilan ya semoga kemudian bagaimana kemungkinan si Skudes di integrasi di apa ya bukan di integrasi ya di diberikan akses ada breaching ke Monef DD Monef ada penyamaan elemen data ini aplikasi ini Pak database harus sama elemen datanya harus sama baru bisa dikoneksikan jadi yang sedang kami lakukan memang Bapak mungkin kemarin mengikuti di Palembang ya Pak ya ada di Palembang nanti di Bali Pak di Bali itu tanggal 10 saya mengirim dua orang tim ke sana untuk melakukan sosialisasi SISKEDES yang baru bagaimana mengkoneksikan dengan SIKD teman desa silahkan monggo Pak kita satu-satu nah nanti ini senyampang masih ada Pak Ivan monggo Pak Ivan seandainya kita bisa duduk bareng nih tim teknisnya Monef DD dengan SISKEDES elemen datanya kita samakan sekali lagi saya selalu menganjurkan jangan nambah aplikasi yang harus di di input lagi di otak patik lagi oleh kepala desa satu saja tapi untuk semua yang penting terakomodir semua kebutuhan dari seluruh KL maupun kebutuhan kepala daerah dalam monitoring pembangunan di desa nanti kalau nambah-nambah lagi saya mencatat ada sekitar 30 pak tidak tahu kalau yang mengoperasionalkan semua itu ada sekitar 30-an aplikasi yang harus dipegang oleh di apa dilaksanakan oleh kepala desa ya kemudian sinergi sudah nah pak beli madia adi permadi ini saya input oleh pendamping mohon pak ini dihindari karena ini pasti tidak mendidik ini pendamping namanya pendamping mendampingi pak nanti bapak hubungi perwakilan bapak bisa lakukan latihan bersama dengan KPPN juga boleh saya sudah sampaikan juga ke pak Adrianto ayo pak Adrianto kita join keuangan juga punya BPSDM di daerah mau dimanfaatkan dilatih pak 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 sekdesnya kawur keuangannya dilatih pak jangan nanti yang input pendamping mohon dihindari kalau darurat boleh lah darurat boleh tapi kalau kemudian seterusnya menjadi tugas pendamping ini rasanya tidak tidak tepat saya kira apalagi ya tadi ya TAPM bisa mengakses skedes amung kok pak jadi kita ini draft MOU nya pak sedang mau ditandatangani pak bagaimanapun itu butuh proses yang sebetulnya kita jaga adalah bagaimana tidak setiap orang bisa mengakses aplikasi siskedes dengan seenaknya ini yang harus kita jaga pak karena nanti bisa lari bapak tahu sendiri lah sekarang ya banyak LSM banyak alfanturis yang kebetulan sebetulnya oportunis hanya nyari-nyari apa keuntungan pribadi aja kalau sampai bocor kemana-mana ini juga repot karenanya draftnya sudah terbagi saya yakin pak Ivan Novik juga sudah terima itu draft MOU BBKP Keuangan Kemendagri dan Kemendesa BDTT insyaallah kalau ini sudah tertandatangani pak tinggal implementasi di lapangan saya pikir tidak akan susah saya kira itu mbak Novik baik terima kasih sudah dijawab dengan lugas dan tegas kita buka lagi sesi oh kita dengan itu dulu dari Youtube dulu pak Pak Dir ada sudah ada pertanyaan dari Youtube di sesi tanya jawab ini yang pertama itu dari Meril Gultom dari Kabupaten Seruian Kalimantan Tengah tempat saya nih Kalimantan Tengah untuk besaran maksimal penyertaan modal BUMDES apakah rujuk apakah ada rujukan ketentuannya pertanyaan kedua Rovinus Hera rencana kerja pemerintah desa dan RKK dalam RKK desa dalam SISQDES di perencanaan belum disinkronkan dengan Permendes 20 tahun 2021 dalam pencapaian tujuan SDGs desa terkhusus format yang termuat dalam SISQDES semoga ada pelatihan terkait penggunaan aplikasi SISQDES untuk pendamping nah itu terus pertanyaan ketiga dari agak digeser sedikit mas yang foam itunya ya dari Irwan Rizdian Clin Jin bagaimana dengan desa yang sudah posting APBDES ke APBDES ke SISQDES versi yang lama nah gimana nih ya itu pertanyaannya ada tiga Pak Pak Dir monggo yang pertanyaan pertama ini saya pikir besaran maksimal penyertaan modal BUMDES ini bukan untuk Pak Dir ini ya ini ke Dirjen Peit ini ya nanti itu dijawab berbeda ya Ibu Meryl Gultom dari Seruyan karena penyertaan modal BUMDES itu tidak masuk di seri materi kita pada hari ini untuk pertanyaan kedua mungkin Pak Dir RKK desa dalam SISQDES di perencanaan belum disuruhkan Permendes dengan Permendes 20 khusus untuk mencapai pencapaian goals ke SISQDES jadi sama seperti dari Pak Pak Ivan tadi Pak kalau bisa memang ada setiap belanja setiap belanja atau kegiatan pada SISQDES itu ada mendukung SISQDES keberapa goals keberapa sehingga dari setiap belanja itu bisa bisa dilihat dia mendukung SISQDES keberapa sehingga apa dari capaian-capaian goals itu benar-benar tercapai lewat belanjanya gitu Pak bisa terdetek gitu misalnya contoh dengan pembangunan posyandu itu mendukung SISQDES keberapa nah sehingga belanja sebesar misalnya 50 juta dalam satu tahun itu dapat membantu SISQDES ke misalnya keterlibatan perempuan desa atau desa sehat dan sejahtera seperti itu Pak itu yang dimau maksudnya agar bisa terkait ke situ aplikasi SISQDES ini kemudian pertanyaan ketiga bagaimana desa yang sudah posting APBDES ke SISQDES versi lama itu gimana yang mungkin yang versi 204 itu Pak sekarang kan 205 gimana itu Pak ya ini terima kasih nih pertanyaannya Bu Meril Kutom ya saya pikir kalau ini nanti yang jawab dari PED ya tapi sementara begini prioritaskan dulu apa yang sudah menjadi ketentuan dari PMK kemudian Kemendesa dan Permendagri itu dulu kalau selebihnya kan ada kewenangan yang ada di desa jadi sepanjang yang ditentukan sudah dilaksanakan ini saya pikir menguacah jadi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana penggunaan uang itu di BUMDES itu terpantau dengan baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat desa kemudian terkait dengan RKBDES dan RKKDESA ya dalam SISKEDES ya ini memang proses ya ini 205 juga mau update lagi jadi sehubungan dengan ini kami masih intent dengan teman-teman keuangan ini harapannya dari tim teknis Kemendesa juga sebetulnya bisa hadir sama-sama nih sehingga seluruh kepentingan ini kebetulan juga di aksi 7 rencana aksi pencegahan korupsi kita juga diminta tagging dengan terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim jadi nanti sekalian ya ini kita sama-sama perbaiki nah info-info seperti ini mohon juga bisa disampaikan ke BPKP dan Kemendagri jadi Bapak Ibu sekalian memang bicara desa ini ada dua kementerian lembaga yang terlibat nih Bapak Ibu sekalian soal pembinaan pengawasan itu ada di Kemendagri kemudian bagaimana pemberdayaannya ada di kementerian desa PDTT nah ini tentunya ini perlu duduk bareng ya kalau hal teknis seperti ini saya pikir mudah ya yang penting bagaimana payung hukumnya nanti kemarin juga sudah kita sarankan Kemendagri 20 dan hadir juga dari Kemendagri sepakat untuk akan dilakukan penyempurnaan Kemendagri 20 tentunya nanti kepentingan dari pengembangan SDGs desa ini ya pelokalan ke desanya ini bisa terakomodir ini ini berarti PR kita bareng nih Pak Ivan kita bisa duduk bareng terkait tagging SDGs ini dalam evaluasi kami di tribulan 2 juga kemarin teman-teman juga mencoba memetakan mencoba memetakan ini juga ada anunya Mbak Novi ini materinya ini terkait tagging SDGs desa dalam penyusunan RKPDES ini kita ini masukkan terima kasih Rovinus Hera ini kemudian terkait dengan Pak Irwan Ristian Cin bagaimana dengan desa yang sudah ini gak masalah Pak silahkan ya karena belum tidak tidak ini apa diteruskan saja Pak karena 205 ini masih proses juga dengan Kementerian Keuangan masih banyak hal contohnya misalnya Kementerian Keuangan membutuhkan DTHRTH daftar transaksi harian dan rekap transaksi harian ini masih berubah terus jadi 204 nya atau sebelumnya veri 20 masih bisa digunakan Pak silahkan aja ya gak ada masalah ini oke baik terima kasih Pak Adir saya pikir ini saya bisa bantu perjelas pertanyaan 2 dan 3 ini Pak dengan saya buka aplikasi sedikit Pak ya silahkan oke saya buka sedikit bisa dikasih akses ke saya untuk zoomnya oke ini Bapak Ibu mungkin ini yang dimaksud ya belum terlihat ya oke ini ini saya menggunakan simulasi ya saya dapat dari tim BPKP Pusat dari timnya Pak Wasis ini contohnya mungkin seperti ini Pak Adir yang dia maksud adalah disini yang pertanyaan kedua tentang supaya sinkron karena di pertanyaan ini di data umum RPJM RKP ini contoh saya pilih biasanya seperti ini kemudian visi-misi dan RPJM ya RPJM atau kalau kalau kita lihat di laporan saja di laporan ini ada perencanaan nah ini contoh laporan RKPD setahunan seperti ini Pak Adir gak bisa ya dia gak punya ya nah disini tuh Pak Adir itu tidak tidak sinkron dengan formatnya kalau saya tidak salah disini nih maaf tidak bisa kebuka kayaknya database-nya gak ada ini ini versi yang terbaru yang 205 Pak Adir ini nah ini database-nya belum ada di saya cuman disini di laporan perencanaan ini yang dia maksud karena format kami itu ada kalau RPR KPDes menurut Permendes Permendes 20 tahun 2021 itu adalah ada mendukung SDGs keberapa Permendagri itu Permendes 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 20 tapi kan pengisian di Sisku Des ini untuk yang perencanaan ini itu dari 114 dari Permendagri 114 ya sementara kalau dengan teman-teman itu RKP tahunannya ini maunya itu ada mendukung SDGs keberapa di format kami itu sudah ada itu yang sebenarnya ingin disinkronkan kalau bisa seperti itu sehingga ini tuh langsung nyambung ke kegiatan nanti Wak Adir itu yang dimaksud di pertanyaan kedua lalu untuk pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana ini kan versi 205 teman-teman kalau untuk versi 205 ini jadi teman-teman tinggal ini kan ada apa namanya lambang ini lambang gak kelihatan ya disitu ya belum ya sebentar gimana caranya ya jadi gini teman-teman ini kalau bahas teknis gini waktu 3 jam rasanya gak gak cukup jadi saya kemarin memang ini juga rasanya kalau 3 jam itu kita buat pemetaan permasalahannya kemudian kita buat komitmen penyelesaiannya seperti apa kembali lagi soal ketidaksesuaian tadi itu kan sebetulnya yang saya sampaikan di awal tadi regulasinya perlu penyelarasan antara Permendes dengan Permendangri nah kalau duanya ini gak cocok terus mau pakai dua aplikasi kan gak mungkin jadi bagaimana nanti aturan yang ada itu bisa disesuaikan nah ini senyampang nanti katanya mau ada penyempurnaan ya tadi ya saya sampaikan soal pemberdayaan itu ada di Kemendes APDTT soal pembinaan pengawasan ya itu ada di Kemendagri nah kalau siskedes itu sebetulnya mengikuti aturan yang ada saja sesuai ini tuh sisi apa ya ketika bicara pembinaan pengawasan berarti Perpendagri yang inilah yang kita maksud sinergi dan kolaborasi tadi bagaimana soal regulasinya mestinya ketika dibuat jangan sampai membuat pushing para kepala desa ini kebijakan berbasis data jadi kebutuhan betul-betul bottom up ya bukan bottom up jadi bottom up kebijakan mestinya bottom up jadi memang mengatur 75.265 desa ini menjadi sangat sulit satu sisi mungkin cocok kayak kemarin ada soalnya contoh aja misalnya soal BLT minimal 10 maksimal 25 ini kan dilematis karena ada desa yang nyari 10 pun susah tapi ada desa yang di atas 25% nah ini gimana menyikapinya nah ini oleh karena itu saya selalu sarankan cobalah dipetahkan betul jumlah miskin itu berapa sih ini contoh yang tadi soal pengelolaan keuangan permendesa ngatur permendagli ngatur nah akhirnya terjadi kebingungan di level daerah nah nanti sekali lagi draft MUU sedang proses di kami pun sedang dilakukan telah oleh Biro Hukum nanti kalau sudah sepakat kita tanda tangani kami berempat duduk bersama kemudian sis kudasnya tinggal kita sesuaikan terima kasih masukannya tadi soal ketidaksesuaian ini ini menjadi menambah peta permasalahan yang kita temukan terima kasih baik kita bisa lanjut ke sesi 3 kita pertanyaan dari zoom padir ya masih banyak ini pertanyaan penanyaannya lumayan ini kami mencatat juga partisipan kami di zoom ini sudah seribu lebih ya keluar masuk ini oke silahkan kita buka untuk zoom untuk zoom meeting pertanyaan pertama dari kecamatan Junrejo kecamatan Junrejo silahkan Junrejo silahkan yang sudah raise hand dari Junrejo oh seorang ibu silahkan suaranya masih di mute ibu kami sudah mendengar siap silahkan iya ini tadi kan yang di awalnya kan dijelaskan kalau pembahasannya tentang input tagging yang di aplikasi Cisco des 205 ini ibu iya 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 nah itu bagaimana ibu juknisnya untuk para operator desa input tagging ini apa ada petunjuk khusus gitu ibu baik dari ibu siapa ini ibu dari kecamatan Junrejo Kota Batu ibu ratna sebagai TPP atau sebagai perangkat desa atau dari kecamatan dari kecamatan kasih PMD kasih PM saya supervisor sysco desnya bu oh admin kecamatan ya ya admin kecamatan ratna admin kecamatan mbak tulis oke Arina bu Arina Arina oh bu Arina mas bukan Ratna mas mengganti nama orang oke baik terima kasih kami sudah menangkap pertanyaannya silahkan penanya kedua ini ada dari Pemdes Andamui silahkan Pemdes Andamui Andamui yang sudah resen Pemdes Andamui silahkan Pemdes Andamui sepertinya ada kendala kami ganti dengan Edward Surentu Edward Surentu Edward Surentu silahkan yang sudah resen Edward Surentu masih di mute oke terima kasih baik selamat siang selamat sejahtera untuk kita sekalian selamat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa mengurangi rasa hormat saya saya langsung saja perkenalkan nama saya Edward Surentu Sekretaris Desa Mabasangaji Provinsi Maluku Utara Mabas Mabasangaji 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 Provinsi Maluku Utara silahkan Provinsi Maluku Utara ada kurang lebih tiga yang saya mau tanyakan untuk kali ini yang pertama ini mungkin yang pertama mungkin sekedar saran saja pada Bapak kaitannya dengan operator SISKUEDES di desa itu seharusnya tidak harus dari pemerintah desa SISDES atau Bendahara desa SISKUEDES tidak harus dari PEMDES iya karena efek daripada pergantian kepala desa kepala desa mengganti staf desa itu berimbas pada jalannya aplikasi SISKUEDES yang tadinya sudah di titik berapa mundur lagi dari titik nol lagi begitu jadi sekiranya operator SISKUEDES ini harus di benar-benar diperhatikan baik silahkan yang kedua untuk selanjutnya yang kedua BIMTEX SISKUEDES kiranya perlu diperbanyak Pak untuk kami di daerah Indonesia bagian timur khususnya Maluku Utara karena kami di Indonesia bagian timur rata-rata untuk operator maupun perangkat desanya itu sumber daya manusianya itu rata-rata di bawah jadi memang perlu adanya memperbanyak pelatihan-pelatihan atau BIMTEX-BIMTEX terkait dengan SDGs melalui kesempatan ini saya menyampaikan banyak SISKUEDES BIMTEX SISKUEDES atau SDGs SISKUEDES banyak kita masih belum paham tentang SISKUEDES melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada perwakilan BPKP Maluku Utara yang memang paling sangat sabar sangat sabar untuk membina kami di daerah Maluku Utara yang ketiga yang ketiga ini sekedar masukkan menu menu dalam aplikasi banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di desa gini setiap daerah pasti bahasanya dan penamaannya itu tuh berbeda-beda dan makanya karena kita cara penunyelesaian masalah itu otomatis berbeda Bu nah bolehnya itu tuh kayak semacam tadi yang disampaikan oleh Bapak yang sebelumnya itu masalah RPJMDS dengan RKPD itu tidak sesuai kalau bisa untuk SISKUEDES versi yang berikut SISKUEDES versi yang berikut itu dari dokumen RPJMDS ke RKPD sampai ke APBDS itu konek terus terkadang RPJMDS bicara lain RKPD bicara lain APBDS bicara lain karena ada perubahan-perubahan aturan tidak merubah dokumen RPJMDS mungkin demikian Ibu mohon maaf atas kekurangannya terima kasih Pak Edward kami sudah menangkap seluruh pertanyaannya selanjutnya penanya ketiga silahkan penanya ketiga oke selanjutnya dari TPP silahkan Budartik Budartik ya Budartik dari PLD Kecamatan Jepon Ibu silahkan Budartik selamat siang Ibu Novi dan selamat siang Bapak Wasis Prabowo pertanyaan saya yang pertama terkait aplikasi SISKUIDES jadi kan setiap tahun itu aplikasi diperbarui gitu terus kan apakah belum bisa terintegrasi gini Ibu misalnya dari tahun ke tahun itu kan setiap kali input perencanaan dan kan perencanaan itu kan sama ya Ibu dari VCBC laporan RPJM dan RKPDES nah itu apakah gak bisa dari inputan yang tahun kemarin itu langsung secara otomatis masuk di SISKUIDES saat itu bisa dia mungkin tinggal tempel kemarin yang saya tahu itu kan jelasin tadi itu oke baik-baik Ibu silahkan sudah sudah belum ada pertanyaan kedua lagi terus yang kedua lagi kan juga setiap awal dari apa itu penginputan SISKUIDES di awal tahun itu kan selalu input saldo awal silpanya berapa apakah belum bisa ya maksudnya saldo awal tahun ini atau silpa tahun kemarin itu secara otomatis masuk di aplikasi SISKUIDES saat ini jadi gak usah input baru gitu itu yang kedua terus yang ketiga kebetulan di tempat kami itu kan rencananya semua kan pembayarannya CMS Bu nah ini sudah ada beberapa desa yang pilot project yang pembayarannya sudah menggunakan sistem CMS nah apakah di SISKUIDES saat ini itu sudah bisa terkoneksi SISKUIDES dengan CMS ketika apa itu soalnya itu diaplikasikan sudah ada menunya bu ID CMS tapi belum tahu manfaatnya sudah ada di menunya itu CMS ID bu tapi teman-teman belum tahu itu manfaatnya gimana jadi kan masih double-double nih input di SISKUIDES dan masih dua kali gitu pengajuan SPP-nya gitu bu baik-baik oke baik kita sudah menangkap ada tiga penanya ini Pak Dir yang pertama lagi-lagi teknis nih Pak Dir ya lagi-lagi teknis ya terkait input tagging di SISKUIDES 20 maksudnya tagging seperti apa nanti mungkin saya bisa itu Pak Dir pertanyaan kedua kaitan operator tidak harus dari pemerintah desa ini kayaknya ranah kebijakan nih Pak Dir juga ini pertanyaan ketiga juga sebagian teknis ini sepertinya mau nggak Pak Dir yang jawab mana dulu nanti saya support yang lain silahkan Pak Dir iya baik terima kasih nih pertanyaannya ini kalau yang kebijakan ya ini apa terkait bahwa operator SISKUIDES tidak harus dari pemerintahan desa kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan bupati tentunya ini ya silahkan kalau memang mau diatur karena Permendagri juga memberikan kewenangan diskresi kepada bupati untuk mengatur lebih lanjut hal-hal seperti ini memang sekali lagi keberlangsungan catatan ini masih menjadi persoalan sebagaimana saya sampaikan tadi 2019 saya hanya bisa dapat 30 ribu desa tidak sampai 60 sekian tentunya karena perubahan kepala desa perubahan para desa dan sebagainya kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan lain saya pikir ini menyangkut bagaimana pemahaman terhadap aplikasi siskedes karena itu sebetulnya ada semua menunya jadi saya hanya menyarankan kalau ngomongin bagaimana caranya 3 jam ini sayang kalau hanya untuk menangani hal teknis seperti ini jadi saya sarankan Bu Tarti Pak Edward Surentu kemudian Bu Arina silahkan berkoordinasi dengan PMD setempat dengan kabupaten kemudian menghubungi kepala perwakilan BPKP yang ada di situ dan minta dilakukan BIMTEK saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala perwakilan untuk membantu teman-teman dari daerah dan desa terkait dengan capacity building seperti ini monggo diatur di ini saya pikir ini hanya teknis aja nih bagaimana satu tahun lalu bisa muncul di tahun berikutnya secara otomatis dan sebagainya ya itu kan saya pikir teknis aja nanti silahkan kita buka sepenuhnya dan saya dengan Pak Ivanovic juga rasanya sudah sepakat akan memprogramkan kegiatan pelatihan dan BIMTEK untuk aparat desa dan para tenaga ahli TPP pendamping desa ya TPP tenaga pendamping profesional tenaga pendamping profesional desa saya tidak menyarankan tenaga pendamping kok jadi operator ini tidak nanti bagaimana tenaga pendamping betul-betul melatih teman-teman desa dalam rangka pengelolaan keuangan ini saya pikir itu Mbak Novi juknisnya nanti kita siapkan karena memang masih berproses saya pikir ini sudah siap ya nanti bisa join ya teman-teman dari pus bang jak ya dengan Pak Basuri tim saya yang menangani sisku das ini bagaimana ini juknis segera bisa tersebar ke teman-teman di desa tapi sekali lagi saya sarankan itu ya Bapak Ibu sekalian menghubungi perwakilan BPKP di situ Pak Edward Surentu tentu sudah kenal nih Pak Edi Soeharto ya kepala perwakilannya silahkan itu bekas di subdit di tempat saya yang nangani siskedes juga jadi jadi hafal betul itu ya hafal betul bagaimana mengelola siskedes silahkan teman-teman saya kembalikan ke Mbak Novi baik Pak Dir mungkin dia penasaran ini Pak Dir maksudnya teman-teman itu penasaran dengan taggingnya itu kita bisa perlihatkan sedikit taggingnya Pak Dir ini saya coba buka kembali siskedesnya oke jadi teman-teman menu tagging menu tagging itu bisa dilihat Bapak Ibu semua ketika kita membuka penganggaran ini saya buka menu penganggaran kemudian isian data anggaran kemudian kita memilih desa ini kami beri contoh desa Sukatani kemudian kegiatan nah ini kegiatan misalnya kita ambil kegiatan bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa contoh untuk kegiatan pendidikan ya pendidikan ini kegiatannya kemudian paket kegiatannya ini kita harus isi dulu contoh saya ambil contoh paketnya pengadaan AP ya adat pelaga edukasi ya adat pelaga edukasi pengadaan AP anak TK itu ya nah kemudian nilai rupiannya contoh misalnya 50 juta 5 juta 5 juta atau berapa nih sudah bu sembarang aja sudah ya kemudian pola kegiatannya adalah swake lola 5 juta aja ya kemudian targetnya itu 100% ini langsung teknis banget nih Fadir satuannya itu adalah ini kita ambil kita pilih paket dia nah menut sifatnya adalah kegiatan non fisik ya non fisik kemudian ini yang dimaksud tagging ketika ini kita klik tagging ini nanti akan muncul kita klik tambah lagi nih disinilah akan muncul stunting ketahanan pangan penanganan covid BLT padat karya infrastruktur infrastruktur publik dan penanganan inflasi serta kemiskinan ekstrim berarti untuk kegiatan itu tadi berarti infrastruktur publik atau apa nah ini sepertinya juga ini bisa kita cek sampai ke bawah kalau berupa untuk apa tadi alat peraga edukasi berarti lain-lain karena disini tidak muncul nah nanti mungkin pertanyaannya Pak dir ini sampai 93 apakah nanti kebupaten diperkenankan untuk menambah apakah kalau memang berkenan untuk menambah berarti ada keunangan yang diberikan di saat parameter mengisi parameter ini nanti nah ini juga yang kami sarankan sebenarnya kami punya aplikasi mon FDD nah di aplikasi mon FDD kami punya macam-macam Pak Dir ada ketahanan pangan kemudian ada apa di aplikasi nah itu kalau bisa disondingkan dari mon FDD itu masuk ke ini sehingga tagging ini juga sama selaras dengan tagging yang ada di mon FDD kami serta teman-teman tapi memang kemarin saya nanyakan kepada timnya Pak Dir tagging ini ini itu ternyata belum masuk di menu laporan ini hanya berupa save dulu mungkin di versi terbaru nanti 20501 mungkin ya Pak Dir atau 205.1 mungkin yang akan lebih detailnya nanti sehingga apa yang kita save kita input di setiap paket kegiatan ini ini masuknya di paket kegiatan teman-teman semua Mbak Ibu semua ini nanti bisa langsung muncul di laporan seperti itu harapan kami seperti itu ini yang dimaksud tagging tadi jadi ini ya secara teknisnya ini tagging yang dimaksud dari perubahan versi 205 kalau dulu-dulunya 204 gak ada ini tagging ini tidak didapati begitu secara singkat Pak Dir baik baik Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan sesi 4 sesi 4 dari Youtube ya silakan dari sesi Youtube sudah ada pertanyaan bisa dibesarkan mas pertanyaan pertama dari Lydia Mayfani Saragi apakah bisa dibuatkan sinkronisasi antara SISQDES dengan BUMDES terkait pelaporannya kemudian yang kedua dari Emri Zelminzin apakah mungkin SPJ-SPP itu dikunci jika lewat waktunya maka dana SPP yang ditarik harus dikembalikan dulu ke rekening kas desa wah ini teknis banget ini ya pertanyaan ketiga SPP itu surat permintaan pembayaran yang di aplikasi pertanyaan ketiga Rudy di Noverianto Nenggolan untuk sistem keuangan DSL versi 204 yang sudah siap APBD setahun anggaran 2003 untuk kode rekening setiap kegiatan apakah ada perubahan di versi 205 oke ini tadi ada di slide Pak Dir oke baik silahkan Pak Dir ya baik ini kemarin baru dibahas Mbak Lydia terkait dengan sistem informasi akuntansi BUMDES ini kan sebetulnya sudah BPKP juga ini yang bikin ini kemarin sudah bertemu Bu Dirjen Pait dengan Ibu Deputi Akuntan Negara yang menangani BUMDES ini dan terkait dengan sistem akuntansinya ini mudah-mudahan ini kan ada permen baru ya terkait hal ini permen berapa sih permen desa 190 baru minggu lalu keluar terkait BUMDES tentunya ini sekali lagi aplikasi yang ada ini ini sejauh mungkin bisa mengikuti peraturan perundangan yang ada jadi persoalan nanti siske pulang desa kan masih cash basis belum accrual yang BUMDES ini accrual tentunya ini sangat teknis kalau dibahas ini gak habis waktunya kemudian kemudian apakah SPJ SPP ini dikunci ini juga bisa saya pikir ini sekali lagi ini menyangkut pemahaman terhadap sis kedes jadi saran saya sama silahkan nanti menghubungi perwakilan terdekat Bu Embry Selmil Silahkan di perwakilan mana di provinsi mana nanti saya bisa minta pertanyaan ini semua untuk saya bisa koordinasikan ke seluruh perwakilan kemudian yang Mas Rudino Ferianto Nenggolan ini memang masih masih jadi 204 untuk kode rekening masih cuma memang sekali lagi dinamika perubahannya sangat cepat ya Permendagri 20 ini akan disempurnakan dan untuk yang 205 yang baru sebetulnya adalah tadi penyamaan elemen data ini teknis saja jadi dibuatkan aplikasi bridging sebetulnya ya dari sheet kudas supaya bisa ditangkap di SIKD teman desa jadi teman teman tidak perlu mengubah apa yang sudah dikerjakan selama ini tapi nanti SIKD teman desa bisa nangkep ini jadi ada aplikasi bridging yang dibuat oleh tim teknis sisgedes yang nanti PMD yang diberikan aksesnya untuk aplikasi ini akan diserahkan kepada PMD sehingga nanti SIKD teman desa itu tidak langsung ngambil dari SISKDES tapi dari PMD dimana nanti ada penyesuaian dengan aplikasi yang bisa menjembatani antara SISKDES dengan SIKD teman desa jadi perubahannya hanya tagging tadi karena sudah diminta oleh Kementerian Keuangan juga dari Presiden agar bisa mengkategorisasi belanja ke program-program prioritas pemerintah jadi misalnya kemiskinan ekstrim ini belanja di desa bisa langsung dikelompokkan oh inilah yang mendukung kemiskinan ekstrim oh ini yang mendukung ketahanan pangan oh ini yang mendukung perlindungan sosial oh ini yang mendukung SDGs nanti bisa kalau memang ini bisa dari pertemuan ini tentunya akan kita tindaklanjuti ya teman-teman ini perubahannya tadi sebetulnya hanya tagging saja ya 205 ini dan bisa terhubung ke SIKD teman desa persoalan nanti mau menghubungkan ke Monef Dede ya itu perlu effort lagi ya saya pikir nanti tapi yang kami harapkan sebetulnya dari teman-teman di aparat desa dan pendamping desa masukan-masukan seperti ini supaya kami juga bisa mendapatkan ya tadi sudah dicatat nomor saya ya monggo ya nanti sehingga kami bisa segera menyesuaikan aplikasi SISGDES nya dikaitkan dengan kebutuhan dari teman-teman yang ada di desa sehingga anomali anomali data yang tadi saya sampaikan tidak terjadi lagi bayangkan ini kalau konsolidasian yang dibuat oleh dirjen pemdes kemendakri menangkap data ini kan pasti jadi informasinya jadi enggak enggak valid nambah-nambah kode rekening dan sebagainya dan sebagainya saya kira itu Mbak Novi nanti secara teknis mungkin ada sesi tersendiri untuk bagaimana mengoperasikan SISGDES ini secara utuh baik makasih Pak Dir mungkin yang di slide Pak Direktur tadi ada yang slide keberapa kalau tidak salah untuk pertanyaan ketiga yang 205 tadi di terakhir pebaruannya apa saja coba bisa dikampilkan teman-teman yang slide Pak Direktur nanti kita akan jelaskan ada kalau saya tidak salah tadi mencatat ada 12 tuh Pak Dir ada 12 coba di slide-nya tadi jadi memang Pak Direktur untuk SISGDES ini mendapat perhatian penting ya bagi seluruh pemerintah desa juga teman-teman pendamping karena memang sebagai dasar ukuran slide 9 Mas ini ya ya update 9 ya ini jadi teman-teman bisa dilihat di update rilis aplikasi SISGDES versi 205 pada tanggal 24 November itu penambahan fitur tagging seperti yang tadi sudah kami perlihatkan kemudian penambahan fitur monitoring keuangan desa oleh PEMDA itu ada monitoring PEMDA nanti juga akan bisa kalau ada waktunya sempat akan kami perlihatkan juga yang mana itu ini gunanya untuk PEMDA biasanya kemudian penyesuaian tarif default PPN sesuai regulasi menjadi 11% karena di SISGDES 2 versi 204 itu untuk pajaknya itu baru masih 10% Pak Dir jadi dirubah menjadi 11% sesuai ketentuan perpajakan baru kemudian sort dokumen SPP dan SPJ by nomor tanggal keterangan nilai pada interface input data untuk memudahkan pencarian dokumen jadi sudah bisa kita pakai kalau dulu kan kita masih nyari ke bawah tuh terus scroll ke bawah terus nyarinya kalau sekarang itu sudah pakai interface input data artinya sudah ada kayak sharing gitu sharing gitu tinggal cari tanggalnya tanggal berapa nilainya apa yang kalau misalnya kita masih ingat bisa nyari ke bawah di laporan ya kemudian setoran pengembalian belanja bisa digunakan lagi tahun berjalan sepanjang di update dalam APB Dance nah ini silpa berarti ya Pak Dir silpa silpa yang yang kita masukkan kembali di kalau pengembalian ini bukan silpa Pak Dir dia mungkin pengembalian yang akibat itu akibat apa namanya misalnya kalau biang bayar misalnya terkena sengketa gitu Pak Dir dia tidak tergunakan maka masuk di pendapatan kalau saya tidak salah sehingga dia bisa digunakan kemudian penyempurnaan fitur lain yang sifatnya perbaikan fitur lain nah hanya perbaikan jadi teman-teman kalau kita melihat mengulik lagi di update release 205 ini yang paling dominan itu adalah pada fitur menu tagging yang tadi sudah kami perlihatkan juga penambahan ada monitoring pemda Pak Dir itu yang terutama serta perhitungan pajak yang tadinya 10% sekarang sudah 11% seperti itu itu yang poin-poinnya oke kita lanjut lagi kepada masih ada waktu ya teman-teman masih ada waktu 1 jam atau sudah habis 1 jam oke baik-baik sepertinya langkah kita sudah terhenti tetapi jangan pernah berpatah semangat Bapak Ibu semua yang hadir di Zaring dan Zoom ini kami percaya ini hal menarik yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua apalagi bagi para pemerintah desa teman-teman TPP ini luar biasa Pak Dir ini sekali lagi kami berpatokan pada yang hadir di link Zoom ini sudah seribu lebih ya luar biasa di Youtube juga banyak sekali kami melihat kehadiran dan saya yakin ini akan diulang ditonton-tonton terus Pak Dir jadi hal-hal informatif yang bisa kita sampaikan ini saya yakin sangat-sangat berguna dan sangat ditunggu nah baik Bapak Ibu untuk sesi paparan arah sumber dan tanya jawab sudah berakhir sekali lagi mungkin ada yang terakhir dulu sebelum kita saya tutup ini Pak Dir mau closing statement dulu untuk kegiatan webinar kita pada hari ini silahkan ya terima kasih terima kasih Mbak Novi terima kasih Pak Ivan dan teman-teman semua ya memang desa ini beragam beragam sekali kondisinya jadi oleh karena itu tidak mungkin proses bagaimana memperbaiki akuntabilitas pengeluaran keuangan dan pembuatan dikerjakan sendiri-sendiri oleh karena itu kami selalu mendorong adanya sinersi kolaborasi di tingkat daerah misalnya Pak Camat lembaga supra desa ya inspektorat PMD kemudian dari aparat desa ayolah kita sama-sama nih kelola desa ini dengan baik ya fasilitasi perizinan diberikan dengan bagus ya terus bagaimana juga memberikan peluang-peluang pasar untuk pengembangan ekonomi dan juga sekali lagi minta tolong nih tingkat kepatuhan bagaimana mengimplementasikan sisgedes ya karena rentang kendalinya tadi sudah saya sampaikan 75.265 desa beragam banget kondisinya oleh karena itu pemanfaatan TI menjadi sebuah alternatif yang paling mungkin untuk mengendalikan ini nah sekarang untuk pengelolaan keuangan hanya ada satu aplikasi sisgedes yang dikelola dulu diinisiasi BPKP dengan Kemendagri nah saat sekarang ini sedang berproses bagaimana itu bersinergi menjadi sebuah satu aplikasi ya atau nanti mungkin sisgedes yang diperoleh tapi bisa digunakan baik oleh sistem informasi desa yang ada di Kemendesa PDTT maupun yang ada di keuangan dan seluruh kebutuhan lain harapannya seperti itu oleh karena itu masukkan saran dari teman-teman yang sebagai pelaksanaan di lapangan ini menjadi apa sangat diharapkan tadi masukan-masukan seperti ini juga saya minta tolong titip ya untuk BIMTEK-BIMTEK yang tidak jelas mohon ini bisa di anulah silahkan nanti berkoordinasi sisanya PMD ada Kemendesa ada Kemendagri dan BPKP ayo barang-barang kita BIMTEK dari lembaga resmi pemerintah ya karena saya mendengar banyak kasus ya menghabiskan miliaran rupiah tapi nilai manfaatnya tidak jelas jadi sekali lagi BPKP siap mendukung itu bagaimana memperbaiki ini semua dan seluruh perwakilan BPKP siap untuk itu nanti sama-sama dengan Kanwil DGPB dengan lengkap dengan KPPN-nya dengan para pendamping dan para camat dan inspektorat dan PMD ini kita harapkan di di daerah itu bisa ber atau lah buatlah forum lah ya forum bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi tidak harus kami yang menjawab karena sebetulnya infrastruktur di daerah cukup ya ada BPKP ada Kanwil DGPP ada pendamping sekarang bagaimana programnya ini bisa disatukan saya kira itu Mbak Novi sekali lagi terima kasih mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak pas selamat berpuasa mudah-mudahan dijabah segala amal ibadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih baik Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom Meeting serta yang menonton Youtube dari Kemendesa serta teman-teman di studio kita berikan sekali lagi aplaus yang sangat meriah kepada narasumber kita terima kasih Pak Direktur yang sudah menyampaikan dengan lugas dengan tegas serta sebenarnya waktunya sangat kurang kalau mau berbincang itu kita lebih lama sepertinya apalagi kalau bicara teknis mungkin pasukan Pak Direktur bisa banyak sekali disini seru baik Bapak Ibu demikian rangkaian acara atau kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih Pak Direktur jangan jangan jerah untuk hadir dan kami undang lagi mohon maaf juga apabila kami dalam menyampaikan atau memoderatari acara ini ada yang kurang berkenan kata-kata yang tidak berkenan kami mohon dibukakan pintu maafnya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ada waktu kita yang panjang boleh ke BPKP kita undang lagi terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC kita terima kasih silahkan Mbak Misel terima kasih Mbak Misel terima kasih cerita cuman kepada Bu Novi dan Bapak Wasis lagi mungkin tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk acara siang hari ini aspirasi dari Mudelatrum tadi dengar oleh Pak Kabah dan langsung ya apakah mungkin di PKP kita undang lagi di ruang podcast kita ini ya Bu ya oke baik mungkin tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari Pak Wasis Prabowo selanjutnya kita dengarkan juga closing statement oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Bapak Ivanovic disilakan terima kasih Mbak Misel juga Bu Novi serta tentu saja Pak Wasis atas penjelasannya pada pagi hingga siang hari ini serta komitmen untuk tindak lanjut ini saya kira itu yang penting buat tidak hanya bagi kami tapi juga bagus bagi kepala desa perangkat desa tadi ada sektes juga kemudian tenaga pendamping profesional tadi juga ada dari pegawai atau staff kecamatan kemudian dinas PMD kabupaten dan provinsi ada beberapa hal yang mungkin akan kami segera tindak lanjut pertama kalau memang desa membutuhkan atau tadi misalnya kecamatan atau kabupaten membutuhkan silakan menyampaikan kepada tenaga pendamping profesional untuk kemudian nanti berkoordinasi dengan kantor BPKP yang terdekat apakah anwil atau ada yang lebih dekat lagi sehingga nanti persoalan tentang administrasi keuangan di desa itu bisa segera dibereskan bersama-sama kita semua jadi ada kementerian desanya yang di lapangan itu saja ujung wakil dari kementerian desa di lapangan adalah tenaga pendamping profesional ada dari BPKP kemudian dari desa sendiri dari kecamatan dan dari kabupaten kemudian yang kedua tagging tentang SDG desa di dalam Siskudes itu memang penting karena sudah ada rencana audit untuk pembawanan desa berkaitan dengan hasil atau pelaksanaan SDG desa tentu saja ini akan mudah dicek seperti tadi Pak Wasis melihat ada pengeluaran model kepada BUMDES tapi di EDM indikasinya BUMDES tidak aktif kemudian tapi ada juga hasilnya nah ini yang hal-hal yang seperti itu untuk lebih konsisten maka dalam hal APBDES perencanaan itu ada taggingnya dulu baru kemudian di akhir tahun atau tahun berikutnya nanti diaudit kemudian menyambung segera dari Pak Wasis tadi ini kami segera rapatkan ini dengan tim Pusdatin tim teknis Pusdatin kementerian desa supaya segera mengirim ke tim teknis di BPKP disini apa namanya di level kami sudah sepakat nanti tinggal ditindak lanjuti di tim teknis kemudian berbagai peluang kerjasama baru kementerian desa dengan BPKP termasuk akses SISKUDES oleh pejabat kementerian desa BPP atau nanti dinas PMD di kabupaten yang memang masih diperlukan begitu atau kadang-kadang yang APBDES kan melihat juga pegawai di camatan itu nanti kita tindak lanjuti lebih lanjut serta tadi disampaikan juga oleh Pak Direktur Pak Wasis bahwa ini juga dalam proses untuk nanti ada versi SISKUDES terbaru nah kami menyediakan apa namanya fasilitasi Pak Wasis bahwa Kementerian Desa siap untuk turut menyebarluaskan versi terbaru dari SISKUDES jika dibutuhkan seperti tadi kami sampaikan Kementerian Desa salah satu keunggulannya adalah memiliki pendamping untuk seluruh desa sehingga kalau disebarkan melalui daily tipot pendamping desa akan disebarkan pendamping ke seluruh desa selain itu ada tim sapa desa yang langsung bisa menyebarkan kalau ada aplikasi baru itu langsung kepada seluruh kepala desa ini kemarin saja sudah langsung disebarkan dalam jahari kepada 61.553 desa dengan demikian harapannya nanti pemerintah desa dan kemudian pada akhirnya masyarakat desa merasakan tambahan dana dari dana desa yang masuk dalam APBDES sebagai perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan warga kiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wasis Prabowo dan Ibu Novita Riani yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang selalu setia mengikuti kegiatan webinar yang selenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Semoga melalui webinar kali ini kita menjadi tahu bahwa pembaruan aplikasi SIS Pundas Persi 205 tahun 2023 berguna untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengalasan keuangan bisa diperoleh data keuangan desa secara real time dan update jadi pastinya jika ada masalah dalam pendataan keuangan bisa terdeteksi sedini mungkin dan tentunya banyak sekali manfaat lainnya ya Bapak Ibu ya Terima kasih juga kepada seluruh tim yang selalu mendukung kegiatan webinar pada hari ini yaitu Tim Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tim Badan Pengembangan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Tim TV Desa serta seluruh kru yang terlibat Salam BPI Kreatif Cepat Jadi Acara ini yang bisa saksikan secara live streaming di kanal Youtube Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kanal Youtube Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta di TV Desa Tiga kuasa bareng alumni sekian webinar hari ini saya Kusya Elson dari uangnya kelas daerah Tertinggal dan Transmigrasi Saat Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mohon maaf dan Tidiri Sampai jumpa di webinar bulanan BPI Terima kasih Terima kasih telah menonton